Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menambahkan materi pada kelas Google Classroom. Untuk itu kita akan pilih kelas yang akan kita tambahkan materi. Pilih kelas ini misalkan Matematika Umum 12 MIPA 1. Untuk menambahkan materi, maka kita klik menu tugas kelas. Di video tutorial yang terdahulu saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membuat topik. Topik itu pada intinya saya membedakan atau mengelompokkan menjadi empat hal. Yaitu materi, kemudian diskusi, tugas, dan penilaian. Jadi ada empat hal. Yang sering saya sebut dengan madu asli. Madu materi, dihidup diskusi, as itu tugas, dan dihidup penilaian. Nah setelah topik ini sudah kita buat, bagaimana cara membuatnya sudah saya berikan di tutorial video terdahulu ya. Sekarang kita akan menambahkan materi. Topik ini ibaratnya wadah atau tempat untuk mengelompokkan konten yang akan kita isikan di kelas digital. Materi ini saya kelompokkan menjadi tiga, yaitu dimensi tiga, statistika, dan peluang. Saat ini kita akan menambahkan materi di KD peluang. Klik saja menu buat, kemudian klik bahan ajar. Judul misalkan tentang pengertian peluang misalkan ya. Untuk menambahkan materi, ini ada empat pilihan, yaitu dengan menambahkan lampiran, mengambil dari Google Drive yang kita punya, menambahkan dari YouTube, kemudian bisa juga kita memasang tautan atau lain. Ini akan kita coba satu per satu. Setelah kita klik judul, berikutnya adalah mengetik deskripsi atau keterangan. Deskripsi ini sifatnya pilihan atau opsional, jadi belum tidak kita isi. Oke, kita coba sekarang pilih yang menambahkan lampiran. Nah, sebelumnya kita menambahkan materi, kita pilih topik yang akan kita pakai, kita gunakan. Karena tadi ini adalah menambah materi di peluang, maka ini kita masukkan di topik peluang. Oke, kemudian kita pilih menambahkan lampiran. Kita upload ya, kita pilih, pilih file dari perakat Anda. Kita coba cari materinya. Misalkan di sini ya, kita cari. Kita cari materi peluang. Nah, teori peluang, misalkan di sini ya. Oke, setelah itu klik upload. Perhatikan ini sedang mengupload atau sedang mengunggah. Kita tunggu beberapa saat sampai file terunggah dengan sempurna. Kecepatan mengunggah. Ini tergantung dari kecepatan internet yang kita gunakan. Sudah terunggah. Sekarang sedang menyimpan, sudah tersimpan. Sekarang tinggal klik posting. Ya, kita lihat ini. Ini sudah terunggah. Kalau misalkan tidak jadi, tinggal kita klik hapus ya. Oke, kita posting sekarang. Oke, sekarang kita lihat. Nah, materi yang sudah kita unggah akan masuk di bawah peluang. Oke, sekarang kita lihat aliran. Nah, otomatis di aliran itu muncul ya. Ini Muhammad Fadkur Rahman memposting materi baru tentang pengertian peluang. Nanti ini bila dibaca oleh siswa, maka otomatis akan muncul di aliran yang dibuka oleh siswa. Kemudian kita coba lagi menambahkan materi dengan metode atau teknik yang lain. Oke, buat. Kemudian klik bahan ajar. Misalkan kita sekarang kita ambil dari Google Drive. Jodulnya, misalkan sama saja ya, teori peluang. Misalkan, pengertian peluang. Kita ambil topiknya masih tentang peluang. Kemudian kita ambil dari Google Drive. Google Drive ini ada beberapa pilihan. Ini ada yang terbaru. Atau kalau misalkan di sini tidak ada, klik saja Drive saya. Nah, di sini ada beberapa folder yang sudah ada ya. Misalkan, kita coba klik soal-soal ya, misalkan. Nah, bila ternyata file yang kita cari tidak ada, maka kita tinggal kembali ke Drive saya. Oke, di sini misalkan folder ini kita buka. Materi, Matematika, kelas 12, MIPA. Nah, di sini ada file PDF. Ini misalkan kita tambahkan. Klik saja filenya, kemudian klik tambahkan. Kita lihat, scroll ke bawah. Nah, sudah masuk ya. Kemudian klik posting. Kita lihat aliran, apakah juga sudah muncul. Nah, ini juga sudah muncul ya. Menambah, memposting materi baru. Oke, klik lagi tegas kelas. Kita coba sekarang menambahkan bahan ajar melalui YouTube. Oke, misalkan judulnya ini menentukan nilai beruang. Kita klik YouTube. Nah, bila kita sudah tahu URL-nya, maka kita tinggal menambahkan URL-nya. Tapi, misalkan kita belum tahu URL, maka kita bisa menggunakan fitur pencarian. Misalkan, kalau kita ingin mencari tentang peluang yang dibuat oleh channel tertentu, maka kita tinggal menambahkan channelnya. Misalkan, channelnya sahabat pembelajar. Ini nama channel ya, ini channel yang saya buat. Pembelajar ya. Jadi, materi peluang yang dibuat oleh channel sahabat pembelajar. Tinggal kita search. Nah, ini adalah peluang, beberapa dari peluang yang dibuat oleh channel sahabat pembelajar. Klik saja ini, misalkannya cara mudah memahami peluang. Oke, tambahkan. Kita scroll ke bawah. Nah, sudah muncul. Kita tinggal klik posting. Oke, kita lihat aliran. Ini sudah muncul ya. Kita lihat lagi tugas kelas. Nah, di sini, materi peluang tadi tidak masuk ke topik manapun ya. Seharusnya masuk di topik peluang. Ketika kita lupa menuliskan topik, maka dia otomatis tidak masuk di topik manapun. Jadi, keluar dari topik yang sudah kita buat. Nah, untuk ini, ini bisa kita edit supaya masuk di topik peluang. Klik saja edit ya. Nah, topiknya sekarang kita bawa ke peluang. Kemudian kita simpan. Nah, otomatis sekarang akan masuk di topik peluang. Oke, sekarang terakhir kita coba menambahkan materi melalui link ya. Melalui tautan. Misalkan, jodlnya sama ya. Menentukan nilai peluang. Bagaimana cara menambahkan link? Klik saja gambar seperti rantai ini ya. Nah, linknya tinggal kita masukkan. Misalkan, ini ada link ya. Cara mudah mengambah peluang. Ini namanya link. Kita copy. Ya, kita copy. Setelah itu, kita tempel di sini. Kemudian klik tambahkan. Oke, link ini sudah. Masuk. Tinggal kita posting. Nah, topik ini sebagainya kelupaan ini ya. Nanti bisa kita edit. Nah, kalau lupa, lagi-lagi akan muncul paling atas. Tidak masuk ke topik manapun ya. Bisa kita edit. Masukkan ke topik peluang. Ya. Kemudian simpan. Oke, sekarang. Nah, sudah masuk. Ini jadi kita sudah bisa menambahkan materi. Baik melalui menambahkan atau mengunggah file dari komputer kita atau laptop kita. Atau menambahkan melalui YouTube. Atau menambahkan melalui Google Drive. Dan yang terakhir, melalui tautan atau link. Demikian. Sampai di sini. Perjumpaan kita di tutorial tentang Google Classroom. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah dan baik. Jaya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.